Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang balik tentunya bersama saya jadi kesempatan kali ini kita akan bahas cara mengatasi sebuah channel YouTube yang mungkin gagal monetisasi Oke jadi untuk a fitur monetisasi sendiri itu kita harus memiliki sekitar 1000 subscriber dan 4000 jangka yang ya ketika teman-teman mengalami kegagalan Nah jadi teman-teman bisa dicek kembali ya jadi teman-teman bisa dicek kembali Apakah ada yang re-upload ya jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya mungkin masih pemula ya jadi sama ya seperti saya saya juga pemula juga tetapi pernah menghajukan ulang juga untuk di monetisasi nya Nah jadi syarat yang pertama adalah teman-teman jangan re-upload ya jadi teman-teman harus mengedit real menggunakan video video sendiri kemudian misalkan suara sendiri ya kemudian tampilan musik biasanya itu yang mempengaruhi teman-teman ya Nah jadi teman-teman bisa dicek ya ketika teman-teman nah ditolak monetisasi nya untuk di sebuah channel YouTube ya itu yang pertama teman-teman cek adalah di bagian video mana ya misalkan ada di sebuah video yang mengandung klaim hak cipta jadi teman-teman bisa dicek di dalam YouTube studio nya kalau teman-teman itu tidak ada musik yang melanggar hak cipta ya Nah caranya tonton tinggal klik saya di bagian videonya Nah kita masuk ke dalam videonya Oke jadi biasanya ketika kita video kita ada yang mengalami ataupun melanggar hak cipta itu akan tertera di sebelah kiri tonton ya Nah disini kita geser ya Oke jadi akan ada di sebelah kanan Oke jadi ketika video teman-teman ada yang yang bermasalah jadi teman-teman ketika mengajukan monetisasi kemudian ditolak teman-teman bisa dicek di dalam YouTube studio kemudian teman-teman bisa cek video dari yang pertama sampai akhir ya Nah gimana ketika disini ada namanya adalah klaim hak cipta itu teman-teman bisa dihapus terlebih dahulu ya kemudian teman-teman bisa dihapus ulang lagi walaupun jam tayang kita hilang ya tetapi untuk kedepannya channel kita akan tetap aman Nah jadi jika teman-teman mungkin ada yang mendapatkan klaim hak cipta ataupun thumbnail ya biasanya seperti itu teman-teman ya jadi teman-teman bisa diubah terlebih dahulu ataupun teman-teman bisa dihapus untuk video yang bermasalah ya agar channel teman-teman kedepannya bisa diterima dan pastinya itu real ya menggunakan video asli video buatan kita sendiri jangan mengambil dari video-video lain misalkan dari tiktok ya Nah seperti itu ya teman-teman jadi jika teman-teman sudah dimonetisasi Nah itu baru tonton bisa ya mengambil dari video tiktok ya ataupun video snack video ya teman-teman bisa digabungkan kemudian tonton bisa edit dan jangan sampai terkena klaim hak cipta tonton ya Oke jadi tips jadi tips buat teman-teman yang kalian mungkin masih bingung ya jadi saran saya ketika kita memang ingin membuat sebuah channel YouTube pastikan untuk di awal jangan ada yang re-upload ya jadi pastikan harus real buatan video kita sendiri tetapi ketika sudah kita sudah diterima ya tidak masalah kita tambahkan misalkan sedikit-sedikit yang re-upload tidak masalah ketika kita sudah diterima tetapi ketika kita belum diterima di situ teman-teman jangan re-upload ya agar video kita tetap bisa diterima di program partner YouTube ya oke tetapi banyak sekali yang misalkan dia re-upload tetapi dia diterima di Google Adsense diterima di partner YouTube biasanya itu yang sudah gimana ya teman-teman jadi yang sudah memahami ya jadi biasanya seperti itu Nah jadi biasanya ada yang re-upload tetapi diterima menjadi program partner YouTube Nah itu biasanya yang sudah senior ataupun ya jadi biar mereka re-upload pun tidak jadi masalah ataupun tidak terdeteksi ya Nah biasanya seperti itu Nah jadi jika teman-teman memang masih pemula saya sarankan jangan mengambil video video dari tiktok misalkan ya dari snack video Nah jadi real buatan video kita sendiri dan ketika sudah diterima kita bisa menambahkan ataupun menyisipkan video video yang re-upload juga tidak jadi masalah tetapi ketika sudah diterima oleh pihak YouTube ya nah seperti itu teman-teman ya Oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasinya untuk cara mengatasi yang gagal dimonetisasi untuk sebuah channel YouTube nya teman-teman ya Oke semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapatkan pemberituan terbaru dari channel ini Oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax